Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif Guys, kali ini ada Alphard AGH30 nih, bunyi di area setir, keletak-keletak Saat posisi mobil diem, setir dibelokin kanan-kiri, ini bunyinya Oke, ini indikasi dari damper setirnya hancur, yang bunyi keletak-keletak Langsung aja kita eksekusi, untuk pengecekan damper setir AGH30 nih, Velfire Oke guys, ini kita udah bongkar damper setirnya, dan ternyata kondisi damper setirnya sudah hancur nih Ya, hancurannya cukup parah, ini baru pertama kita temukan hancur damper setir di Velfire AGH30 guys Yang bikin bunyi keletak-keletak di awal tadi ya Yang gak ada spacer ya bang Ini part damper setirnya Ini damper setirnya yang lama, kondisinya sudah hancur nih Nah, kalau di AGH30 ini gak ada spacer, jadi cuma ada dampernya aja Yang ijo-ijo, nah ini serpian hancurannya Dan ini part barunya guys, damper setirnya Nah, harusnya karetnya lengkap tuh, ijo-ijo ini Jadi karena usia ya, dan kekuatan tadi partnya Setelah pemakaian, jadi hancur kayak gini nih guys Nah, kalau ini hancur, bikin bunyi-bunyi di setir, bunyi keletak-keletak Ini kondisi rumahnya setelah dibersihkan Bersihkan 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 Oke guys Ini kondisi setelah penggantian damper setir Sekarang bunyi keletak-keletaknya udah hilang nih guys Pada saat posisi mobil diem, mesin hidup, setir belok kanan-kiri Ini udah gak ada bunyi keletak-keletak di area setir Oke sip, mantap ya Jadi memang penyebab bunyi di awal tadi, bunyi keletak-keletak Yaitu dari damper setir yang sudah hancur Itu selain di posisi mobil diem, mesin hidup, setir belok kanan-kiri Bunyi keletak-keletaknya muncul juga pada saat Melawati jalan gelombang ya Keletak-keletak-keletak di bagian Sini nih, siring kolum Itu karena dampernya hancur Jadi gak ada peredaman antara motor, power sharing dan juga Dudukan siring kolumnya Akibat damper seer sudah hancur Nah ini kita baru mengalami Kejadian pertama di mobil Velfire AGH30 ya guys Nah untuk di AGH30 tidak ada specialnya, hanya ada damper seer Ini memang dari kekuatan partnya yang sudah usia Plastiknya sudah hancur Oke jadi bisa menghemat biaya, ini adalah alternatif Daripada untuk mengganti siring kolum yang harganya belasan juta guys Bisa dicoba dulu untuk mengganti damper seernya Oke semoga video kita bermanfaat Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb